Atres narkoba Polres Cirebon, Kota merengkus 16 pengedar sabu-sabu dan obat terlarang. Sejumlah tersangka merupakan pengedar yang jaringannya dikendalikan dari lapas. Pria berinisial MR tidak dapat berkutik usai diringkus petugas reserse narkoba Polres Cirebon, Kota di tempat persembunyiannya di kawasan Indramayu, Jawa Barat. MR ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari tertangkapnya pengedar sabu-sabu lainnya. Polisi yang melakukan pengledahan terhadap pengedar sabu-sabu jaringan lapas ini menemukan ratusan paket sabu-sabu yang siap edar. Selain MR, polisi juga mengamankan 15 tersangka lain yang merupakan pengedar sabu-sabu, tembakau gorila, dan obat terlarang. Para tersangka ditangkap di sejumlah tempat di wilayah hukum Polres Cirebon, Kota. Dari 16 tersangka yang ditangkap sejak awal Oktober ini, satu di antaranya merupakan residivis kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan, sebagian pengedar sabu-sabu ini dikendalikan dari dalam lapas. Untuk perkara sabu, pengendalinya rata-rata dari lapas. Lapas mana tidak perlu saya sampaikan, cukup pengendalinya dari lapas. Dan, apa tadi? Modusnya modus? Modus. Untuk sabu ini rata-rata mereka mengedarkannya dengan sistem map atau tempel. Ada yang residivis, Pak? Ada, satu orang. Itu jaringan lapas juga? Jaringan lapas juga. Pengendalinya dari lapas. Saat ini, polisi fokus mendalami keterangan para tersangka, guna mengungkap jaringannya yang lebih besar. Untuk masing-masing tersangka pengedar sabu-sabu tembakau gorila dan obat keras, akan dijerat pasal tentang narkotika dan undang-undang kesehatan, dengan ancaman penjara minimal lima tahun. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.